Nah kemudian yang biru inilah yang kami bekerjasama dengan Pemda, yang merupakan varitas lokal dan memang kedepannya akan ditanam secara lokal. Dan memang beberapa jenis varitas seperti Dayang Muratan dan Dayang Muratan ini, ini hanya bisa hidup di daerah setempat saja. Nah nanti bagaimana testimoni, bagaimana perjalanannya, itu nanti akan ada narasumber berikutnya dari Klaten, mungkin nanti akan membahas yang roco-lelehnya ini, dan juga dari si Junjung akan membahas tentang yang lampai sirandah ini. Nah produksi kami itu dari sampai dengan data pada tahun 2017, itu sudah tersebar di 20 daerah, 14 provinsi. Dan di sini tercatat rekor, ada rekor produksivitas yang tertinggi itu bisa mencapai 12,3 ton per hektare, ini di daerah Kecamatan Mijen, Semarang. Dan dari varitas-varitas yang ada di kami, itu yang paling populer adalah varitas Sidenuk, dan kalau tidak salah di sini adalah indukannya itu adalah dari Inpari. Nah ini kemudian kami sampaikan saja foto-foto dari hasil-hasil kami. Dari sini adalah pada saat panen raya Mirasatu di Subang, kemudian di sini ada foto dari varitas Bestari, kemudian di sini adalah yang Inpari Sidenuk tadi yang kami sampaikan. Di sini umurnya itu memang gejah, kemudian potensi hasilnya itu 9 ton per hektarnya. Kemudian di sini ada Inpari Mugibat, ini indukannya juga dari Inpari. Ini beberapa hasil yang lainnya, ini adalah Tropico, kalau yang Tropico ini spesial, ini termasuk kelas premium karena ini awalnya itu ada persilangan dengan varitas dari luar negeri. Nah ini adalah Mustajab, ini indukannya berasal dari lokal di Jawa Barat, kemudian ada Sinar 1 dan Sinar 2, kemudian ada juga Isora, dan selanjutnya adalah yang selain Padi. Karena itu tadi dipesan oleh Bapak Moderator supaya kita lebih efektif dalam tanya jawab, mungkin ini akan saya skip, kemudian saya akan sampai di sini. Nah di sini adalah informasi terkait dengan berkenih, yang memang tadi ada juga tadi sudah disampaikan Bapak Moderator bahwa sebetulnya kita beli benihnya gimana sih seperti itu. Nah di sini batang, karena batang merupakan pemuliha, maka kami hanya menyediakan benih yang BS atau Brigger Sheet, kalau secara label itu adalah label bumi. Nah karena kalau dari Brigger Sheet ini untuk bisa disebaiknya, untuk bisa dipanen oleh para petani itu masih ada turunan yang ketiganya, yaitu supaya bisa digunakan secara ekonomis. Nah untuk menghubungi kami, ya untuk bagaimana membelinya dan berapa harganya, itu nanti bisa dikontak lewat sini untuk stok dan juga pemesanannya, atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa menghubungi narah hukum kami, ada dua, yaitu Bapak Perli Yusuf atau Bapak Abdul Qadir. Nah kemudian kami lompat saja ke bagian terakhir. Nah di sinilah kami, tadi saya sampaikan dalam pengembangan ini kebijakan kami adalah menjalin kerjasama dengan luar negeri, yaitu utamanya itu dengan Badan Tenaga Negeri Internasional, banyak sekali kerjasama-kerjasama yang dilakukan teman-teman, baik itu pemuliha maupun pendukungnya, itu bekerjasama dengan Badan Tenaga Negeri Internasional untuk melakukan pemulihaan tanaman. Kemudian untuk kerjasama dalam negeri, seperti tadi sudah saya sampaikan, ya utamanya adalah dengan Kementang dan juga lembaga Libang yang ada di Indonesia juga, yaitu seperti LIPI dan BPPT, serta juga dengan universitas-universitas dan tidak kalah juga dengan Pemkot atau Pemda, ya karena ini terutama di dalam hal pengembangan varietas lokal. Selain itu juga, kita ada juga dengan Badan Karantina, dengan juga dengan SHS dan juga dengan tentunya BPOM ya, BPOM karena pengawasan kami karena tadi Bapak Narasumber juga sudah menyampaikan bagaimana keamanannya seperti itu. Jadi di sini dalam kita meradiasi, baik itu makanan ataupun nanti di dalam produksi obat-obatan yang berhubungan dengan teknologi, teknologi nuklir, itu kami juga tetap diawasi atau tunduk kepada regulasi BPOM, ya sehingga jaminan keselamatan dan keamanan bagi konsumen itu bisa terjamin. Ini adalah penghargaan dalam dan luar negeri yang telah Badan capai di dalam melaksanakan pemulihan tanaman, ya seperti ini misalnya kita Badan Badan itu dianagurahi sebagai collaborating center, jadi di sini Badan ditunjuk oleh EAEA sebagai pelaksana pelatihan untuk negara-negara di luar Indonesia. Kemudian juga kita mendapatkan apresiasi ya di dalam bidang pemulihan tanaman. Ya saya pikir itu saja Pak Nana dari kami, ya semoga nanti bisa disampaikan oleh rekan kami Pak Sobrizal, yang secara teknis akan membahas metode dari pemulihan padi di sini. Terima kasih untuk sementara saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.